Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Mano TV News dan nyalakan notifikasinya. Ribuan penduduk di Yangon, Myanmar pergi meninggalkan tempat tinggalnya untuk mencari keselamatan setelah polisi Myanmar membunuh lebih dari 30 pengunjuk rasa anti-kudeta. Ribuan orang meninggalkan kawasan Industri Yangon pada hari Rabu waktu setempat. Mereka berdesakan dalam kendaraan dan angkutan umum untuk meninggalkan tempat tinggalnya. Video ini memperlihatkan eksodus penduduk zona Industri Yangon yang memenuhi berbagai kendaraan dan berjalan kaki. Kekerasan oleh pasukan keamanan yang terjadi hari minggu lalu membuat penduduk khawatir dengan keselamatan diri mereka. Kekerasan pasukan keamanan semakin kuat dan refresif terhadap seluruh pihak yang menentang kudeta yang dilakukan junta militer. Di zona Industri Hing Tariyar, 38 orang tewas karena pasukan keamanan berulang kali menembakkan peluru tajam ke arah kerumunan demonstran. Bahkan, lima pabrik milik Tiongkok dibakar. Kekerasan itu hampir semua dilakukan oleh polisi sehingga junta yang berkuasa di Myanmar mengumumkan darurat militer di belakang kota besar. Asosiasi Bantuan Independen untuk Tahanan Politik mengatakan sejak kudeta hingga hari Selasa, sebanyak 183 orang dinyatakan tewas. Lalu bagaimana kondisi warga negara Indonesia di Myanmar? Sudah bergabung Duta Besar Republik Indonesia untuk Myanmar, Iza Fadri. Pak Iza, selamat malam waktu Jakarta, Pak. Selamat malam, Mbak Afiani dan seluruh pengirsa Metro TV sekalian. Pak Iza, baru saja kami tampilkan informasi di mana daripuan orang yang meninggalkan Yangon dan kemudian aparat keamanan semakin represif. Sebenarnya bagaimana situasi terkini di sana, Pak? Ya, jadi tadi seperti yang digambarkan memang situasi di Myanmar khususnya saat ini kunjuk rasa dihadapi oleh aparat dengan keras, terutama juga menggunakan senjata api. Nasib WNI sejauh ini dan penanganan yang dilakukan, Pak Iza, seperti apa? Baik, kondisi WNI sejauh ini masih aman dan belum dilaporkan WNI yang menjadi korban, baik luka maupun jiwa. KB Riangon melakukan komunikasi real-time dengan WNI terkait kondisi masing-masing, baik melalui grup warga maupun mekanisme klaster per wilayah. Adakah kemudian WNI yang juga ikut dalam rombongan ribuan orang yang meninggalkan Yangon dan kemana lokasi penampungan sementaranya, Pak? Ya, untuk ribuan orang yang meninggalkan Yangon, itu sementara kita deteksi, itu tidak ada yang WNI. Kemudian KB Riangon telah menyiapkan penampungan sementara di premis Indonesia International School Yangon, hingga saat ini beberapa WNI telah memanfaatkan penampungan sementara yang dimaksud. Komunikasi dengan para WNI via apa saja, Pak? Dan mungkin informasi terakhir apa yang Anda sampaikan bagi WNI yang ada di sana? Baik, kita selalu berkomunikasi dengan WNI dan kita menggunakan media sosial, juga kita menggunakan komunikasi dan WNI-WNI ini kita bagi menjadi klaster-klaster dan kita berkomunikasi juga dengan yang dituakan di klaster tersebut. Apa kebanyakan respon dari para WNI atau keinginan atau harapan dari para WNI di Myanmar mengingat situasinya saat ini masih jauh dari kata kondusif? Ya, jadi sesuai dengan tugas KBRI dan kita sudah berkoordinasi dengan KEMLU, terutama dengan Direkturat Perlindungan WNI, yang pertama kita sudah menetapkan situasi siaga dua. Dan kemudian kita menghimbau kepada WNI yang non-esensial agar mempertimbangkan untuk kembali ke Indonesia. Dan itu kita sampaikan dengan pertimbangan situasi tersebut. Kemudian sejauh ini, pesawat relief yang dari Yangon via Kuala Lumpur dan Singapura itu masih ada. Pemerintah Myanmar apakah masih bisa menjamin keamanan dan keselamatan terutama bagi WNA di sana? Baik, sejauh ini WNA belum menjadi target dari kedua pihak yang bertiga. Sempat ada penyerangan di pabrik-pabrik milik pengusaha RRT di berbagai daerah, terutama di Lain Taryar. Nah, kondisi secara umum sekarang sudah tenang, namun agak mencekam karena di beberapa titik blokade yang dilakukan oleh kedua kubu dengan membawa senjata masing-masing, terutama di Yangon. Pemerintah juga telah mengumumkan darurat militer penuh di beberapa wilayah di Myanmar. Secara nasional, pemerintah berkuasa Myanmar telah mengumumkan keadaran darurat militer sejak 8 Februari 2021. Baik, terakhir apakah ada WNI yang akan dipulangkan ke Indonesia? Apakah kemudian ada fasilitas yang disediakan dari pemerintah Republik Indonesia? Pak Aiza? Hingga saat ini, KBRI Yangon berdasarkan koordinasi dengan KMLU masih menetapkan kondisi siaga dua di Myanmar. Terkait kondisi dimaksud, KBRI menghimbau warga yang berada di Myanmar bukan dalam rangka essential matters dan pekerjaan untuk kembali ke Indonesia memanfaatkan pesawat relief yang sementara ini masih tersedia. KBRI sejauh ini memberikan semacam surat rekomendasi maupun surat jalan kepada WNI yang akan kembali ataupun melakukan perjalanan dari luar Yangon menuju Yangon. Baik, Pak Aiza Fadi, terima kasih atas informasinya DUBAS RI untuk Myanmar. Semoga keadaan menjadi lebih baik di sana. Terima kasih.